Tanggal 7 April tahun 2024, Menjadi Dewasa 1 Korintus 3 ayat 1 Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara kepada kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Pertumbuhan adalah hal yang diharapkan oleh semua orang. Orang tua berharap anaknya dari bayi tumbuh menjadi dewasa, tidak ada orang tua yang mau anaknya terus menjadi bayi. Demikian juga Tuhan ingin agar kita anak-anaknya mengalami pertumbuhan rohani, menjadi dewasa secara rohani menjadi semakin serupa dengan gambarnya. Kenyataan yang didapati Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, adalah bahwa jemaat di Korintus masih menunjukkan ciri-ciri sebagai manusia duniawi, bukan manusia rohani. Rasul Paulus ingin mengingatkan kita semua, jangan sampai kita sudah menjadi orang Kristen lama, tetapi kita masih belum bisa menjadi dewasa secara rohani, sifat kita masih seperti kanak-kanak yang mudah tersinggung, iri hati, suka berselisih, dan sebagainya. Ciri-ciri orang yang dewasa adalah, mau berkorban, tidak mementingkan diri sendiri. Orang yang dewasa secara rohani pasti selalu memikirkan bagaimana hidupnya bisa menjadi berkat buat orang lain, mengasihi orang lain, tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri saja, tetapi juga kepentingan orang lain, peduli dengan orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi dewasa? Biasakanlah diri kita untuk selalu dekat dengan Tuhan melalui persekutuan dengan Tuhan. Mengizinkan Tuhan membentuk dan memproses diri kita lewat firmannya, firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari itulah yang akan membuat kita menjadi dewasa secara rohani, sehingga melalui hidup kita orang lain melihat ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita, dan hidup mereka juga diubahkan menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton!